Keren, fantastis, pasti sukses, dan bla bla bla. Itulah anggapan-anggapan yang selama ini terselmat di dalam dunia bisnis. Di mata orang-orang yang belum pernah terjun ke dunia bisnis. Biasanya bayangan mereka terhadap dunia bisnis itu sangat menjanjikan, mudah untuk sukses, terlihat keren, dan lain-lain. Namun untuk mereka yang sudah benar-benar terjun di dunia bisnis, tidak semanis yang dibayangkan. So, seperti apa dunia bisnis sebenarnya? Sekedar gambaran, saya akan memaparkan 3 realita dunia bisnis yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Tujuannya adalah untuk teman-teman yang ingin terjun di dunia bisnis, agar lebih tahu kenyataan di dunia bisnis yang sebenarnya. Yang pertama adalah sukses secara instan hanyalah hayalan. Memang, kesuksesan itu bukanlah hal yang mustahil. Tapi kalau diraih dengan cara yang instan, itu cuma hayalan, semata. Nah sekarang kalau ada yang sukses secara instan, itu juga malah patut dipertanyakan nih. Bisa aja yang sukses dalam waktu singkat itu hanya umpan, jebakan, iming-iming, dari pemain MLM, money game, untuk merekrut member baru. Wah, di dalam dunia bisnis yang benar-benar bisnis, tidak ada kesuksesan yang benar-benar instan. Ini realistisnya ya, Anda harus kerja keras. Dalam artian, harus kerja keras adalah siap pantang menyerah, siap capek. Capek pikiran, capek tenaga. Siap modal, siap gagal. Dan apabila Anda tidak siap dengan semua itu, makanya jangan jadi pebisnis. Jadi karyawan aja, penghasilan stabil, dan tidak perlu lagi merintis. Kedua adalah harus punya sembilan nyawa. Pada dasarnya, istilahnya dipergunakan untuk hewan jenis kucing yang gesit dan tidak mudah mati. Dalam dunia bisnis, sembilan nyawa adalah berarti sembilan jatah gagal. Artinya, Anda harus siap mengalami kegagalan sebanyak sembilan kali. Baru Anda bisa boleh menyerah. Jangan baru pertama bisnis, terus mengalami kegagalan, seakan-akan sudah hancur bagi kiamat. Itu sama saja dengan mental karyawan yang lebih suka menaman dan penghasilan stabil. Sebagai contoh, ada kawan saya sebagai pebisnis kuliner. Beliau mengatakan sembilan kali itu masih terlalu sedikit. Karena beliau mengatakan beliau sudah pernah gagal sampai mungkin udah puluhan kali mencoba bisnis-bisnis lain sebelum kuliner. Dan saat ini, dia terus maju dan terus mengapai mimpinya untuk menjadi orang sukses. Alhamdulillah, sampai saat ini sudah mempunyai beberapa cabang untuk usaha kulinernya. Yang ketiga, meskipun sudah sukses, Anda harus tetap bergerak. Karena dalam dunia bisnis itu nggak ada namanya zona nyaman dan zona kepastian. Dunia bisnis itu dinamis. Jadi walaupun sudah sukses, Anda tetap harus bergerak mengikuti perubahan jaman setiap saat. Bergerak yang saya maksudkan adalah berinovasi, melakukan riset yang terus-menerus, dan promosi yang tidak henti. Apabila Anda malas berinovasi, maka Anda akan seperti Nokia yang terlena di saat jaya. Karena kalau perang dengan Android dan iOS saat ini. Nah, untuk promosi, jangan pernah berhenti walaupun Anda sudah sukses. Sebagai contoh, merek nama Indomie masih terus-menerus melakukan iklan. Terlalu di beberapa media promosi. Disebabkan karena kompetiturnya juga melakukan hal serupa. Contoh mie sedap atau mimi lain seperti itu. So, jadi kalau Indomie berhenti berinovasi atau berhenti melakukan iklan. Apa yang terjadi? Oke, itu tadi sepenggal realita mengenai dunia bisnis yang mungkin orang awam jarang ketahui. Jadi saya bisa bilang dunia bisnis adalah dunia yang kejam dan dunia yang penuh dengan darah. Tapi disitulah ada taksaninya. Karena dinamika bisnis bagikan tantangan yang membuat hidup lebih hidup. Semoga bermanfaat. Mari kita bergembira, sukaria bersama. Hilangkan sedih dan buka, mari jadi bersama. Terima kasih telah menonton!